hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku mama bakis halo semuanya terima kasih banyak ya yang udah mau klik video ini semoga bisa nonton sampai habis dan nonton enjoy gimana nih kabarnya temen-temen dan bunda-bunda semua hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan yang lagi dalam keadaan sakit aku doain semoga cepet sembuh dan kembali normal ya amin ya roba alamin oke seperti biasa hari ini aku bakalan share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga anak satu tapi di video kali ini enggak ada video masak dan beberes ya temen-temen karena di video kali ini sesuai thumbnail yang temen-temen baca hari ini aku bakalan makeover kamar yang sebenarnya awalnya ini aku jadiin gudang untuk aku taruh barang-barang yang udah enggak aku kepake gitu enggak aku pake gitu tapi karena memang si pemilik rumah udah pulang dan mau apa ya mau bikin kamar lagi karena sebenarnya kamarnya awalnya itu di tempat yang aku taruh lemari itu ya temen-temen tapi karena memang mungkin terlalu kecil dan sekarang kan udah udah besar ya si bibi aku jadi mungkin dia butuh kamar yang lebih besar lagi jadi kita rombak ulang si si apa sih si awalnya yang tempat aku taruh barang-barang bekas sekarang lagi aku benerin untuk aku bikin buat kamar bibi aku gitu ya sesuai judul juga sesuai thumbnail kan aku jelasin disana kalau disini aku tuh makeover loh budget gitu ya temen-temen dengan modal sebesar kurang dari 150 ribuan gitu sebelumnya aku jelasin dulu ini wall sticker yang aku pasang sama bibi aku ini aku beli di shopee seperti biasa dengan harga Rp18.000 untuk per pergulungnya ya aku sebutnya pergulung aja karena aku lupa namanya apa pokoknya pergulung itu aku beli dengan harga Rp18.000 dan disini bibi aku belinya dua roll oh iya serol maksudnya dua roll belinya dua roll untuk si stiker dindingnya dan yang untuk wall phone-nya disini ini bibi aku beli 10 lembar gitu karena memang dananya cukup segitu doang jadi enggak aku paksa karena memang segitu juga menurut aku udah cukup untuk sedikit merombak sih kamar ini disini aku udah hampir mau selesai untuk masaksi stikernya disini stikernya kemarin aku beli dua itu dengan harga Rp39.000 berapa gitu lebihnya pokoknya aku buletin Rp40.000 aja ya temen-temen dan untuk wall phone filmnya per lembarnya Rp4.000 ya walaupun sebenarnya Rp38.000 berapa gitu ya tapi aku buletin aja untuk harganya Rp4.000 dan totalnya itu kalau enggak salah Rp103.000 beserta ongkirnya karena memang lebih dari satu kilo si barangnya ya ya walaupun sebenarnya enggak keseluruhan kamar itu kami makeover karena memang budgetnya itu cuma secukupnya aja jadi masih cuma kita makeover untuk tembok tembok bagian temboknya aja setelah itu nunggu aku kumpul lagi uangnya mungkin bibi aku baru dibeli segala macamnya lagi untuk peralatan di kamarnya gitu jadi hasilnya yang walaupun enggak seberapa juga temen-temen tapi setidaknya sedikit berubah suasana di kamar bibi aku oke disini setelah malamnya itu aku sama bibi aku sama suami aku dan anak aku juga mak lanjut makan martabak telur ya alhamdulillah ada rezeki martabak telur dari bibi aku yang satunya tadi tiba-tiba diantarin gitu dan langsung kami ekstekusi karena udah kelaperan oke disini aku skip aja untuk kebesokan harinya ini itu tepatnya dua hari setelah aku makeover kamarnya ya ini alhamdulillah paket aku yang kemarin aku ceo waktu lagi enam enam ini udah dateng karena aku pakai metode shopee pay maksudnya aku pakai pembayarannya itu pakai shopee pay jadi lebih cepet gitu datang barangnya dan ini tadi aku beli untuk stiker motif kayu ini sebenarnya aku enggak expect banget untuk besarnya tuh kayak gini karena pendek banget yang menurut aku walaupun sebenarnya aku udah baca panjangnya itu 120 cm dampak lebarnya orang kurang lebih 45 atau enggak 40an gitu tapi aku masih tetep aja apa ya agak bengong gitu waktu datang si stiker ini karena kekecilan menurut aku ya tapi Alhamdulillah aku pasangnya di kompor aku pas-pas aja gitu jadi untuk stiker motif marmernya itu aku juga beli dengan harga Rp6.000 karena dapet diskon waktu enam enam waktu itu aku check outnya waktu jam setengah duaan gitu teman-teman ekstrim banget ya jamnya tapi memang nggak sengaja banget ini sebenarnya aku check out karena kebetulan lagi cari barang tahu-taunya pas aku cek-cek keranjang karena memang si stiker ini udah aku taruh di keranjang gitu teman-teman tapi aku ngeh waktu lagi liat diskon makanya langsung aku aja check out kebetulan juga aku ada sopipay isi sopipay cuma Rp20.000 doang sih sebenarnya tapi cukup buat aku cek out dua barang ini si stiker kayu ini aku dapatnya harga Rp10.000 dari harga normalnya itu mungkin enggak kalau enggak salah harganya Rp15.000 atau enggak Rp16.000 gitu dan untuk stiker si warna hitam tadi aku dapat harga Rp6.000 murah banget kayak teman-teman dari harga normalnya itu kalau enggak salah Rp18.000 atau enggak Rp19.000 itu pun apa ya aku dapatnya diskonnya 66% gitu tapi sebenarnya walaupun aku enggak sering banget sama warnanya tapi karena memang aku enggak mau kehilangan kesempatan dapat diskon jadi ya udah aku check out aja untuk di dapur aku ya walaupun untuk sementara aja karena ini tuh enggak sesuai warna yang aku mau oke di sini aku dibantuin bibi aku untuk pasang si stiker di meja kompor aku tadi sebenarnya waktu aku pasang si stiker kompornya itu aku kesusahan banget ya teman-teman aku tuh berapa beberapa kali bongkar pasang karena memang aku baru pertama kali banget pasang untuk si stiker di kompor walaupun sebenarnya fungsinya bukan untuk di kompor ya teman-teman tapi karena memang pasnya dipasang di kompor jadi ya udah aku pasang di kompor kayak gitu ya walaupun apa ya enggak sesuai yang aku mau tapi alhamdulillah sedikit tidak merubah kompor aku lebih bagus gitu ya nampaknya karena memang kompor aku kan keadaannya udah mulai enggak bagus banget keadaannya gitu ya jadi sedikit tidak untuk membaguskan lah ya maksudnya biar lebih bagus gitu kompor aku oke alhamdulillah udah selesai buat masang si stiker mejanya juga ini aku lanjut aja untuk nata ulang si barang-barang aku yang awalnya memang aku taruh di meja ini ya ini aku tata-tata ulang aja mungkin besoknya aku bakalan tata ulang lagi karena ini tuh udah malem aku masang stikernya tuh malem ya teman-teman karena aku nggak ada kerjaan banget malemnya aku gabut banget jadi yaudah deh aku mutusin untuk aku pasang si stiker kompor sama stiker meja nya aku pasang sekarang aja kayak gitu ini tuh aku dabbingnya juga pas selesai aku bikin video ini ya langsung aku edit gitu karena si video aku makeover kamar bigi aku juga udah kelamaan nganggur gitu oke alhamdulillah aku udah selesai nih teman-teman tadi aku juga udah selesai nyapu untuk aku sapu bekas aku pasang stikernya gimana nih menurut teman-teman semua setelah aku makeover dapur aku dan sebelumnya itu lebih bagus yang mana nih ya walaupun sebenernya nggak terlalu yang masri banget aku makeovernya tapi sedikit tidak suasana di dabur aku tuh terlihat lebih bagus gitu ya menurut aku jadi bikin semangat gitu untuk beres dan masaknya oke teman-teman terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku sampai habis semoga teman-teman semua bisa terhibur sama video aku terimakasih banyak assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati